Intro Sejumlah negara mengecam Amerika Serikat karena dianggap menghalangi resolusi perdamaian di Gaza. Pada Jumat 8 Desember lalu, Washington menggunakan hak veto-nya di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel dari tuntutan gencatan senjata. Di antara negara yang mengecam Amerika adalah Iran hingga Turki. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian menyebut, penolakan Amerika terhadap resolusi gencatan senjata di Gaza dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Menurutnya, dampak mengerikan itu akan terjadi secara tidak terkendali di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku kecewa dengan Dewan Keamanan PBB. Sebab tidak ada keputusan apapun yang diambil setelah Amerika melakukan veto. Erdogan lantas mendesak Dewan Keamanan untuk melakukan reformasi. Diketahui ada lima negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Kelimanya yakni Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika. Pada Jumat lalu, resolusi gencatan senjata disetujui oleh 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan. Amerika menggunakan hak veto-nya dalam resolusi tersebut, sementara Inggris memilih abstin. Erdogan menilai dunia ini tidak hanya mencakup lima anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto. Ia pun menyedir Amerika bahwa keadilan tidak mungkin terwujud jika Washington berada di dalamnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.